Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walatazirulan oraiso nanggung Sopo wajiratun Wong sing dosa Enafsun tiksia wa-awaan Wajiratun kang akeh dosa Akimah tun tiksia para pendosa Latah milu tiksia Raiso nanggung sopo wajirat Wizro ukhroh Yang dosa ni wong sing lio Ewizro nafsin Yang dosa ni awa-awaan ukhroh kang lio Wong sing ngelakoni dosa Iku raiso nanggung dosa ni sing lio Wain tatku kok lamuno ajak-ajak Manane meminta Dia ajak-ajak manane minta Opo muskolatun Oto sopo muskolatun Wong sing wis dibebani dosa Nafsun tiksia wa-awaan muskolatun kang Dan bebani dosa Itu dibebani kesalahan Bilwisri kesalahan kesalahan Itu dosa Ilahimliha ma-aring nanggung Nafsin seng asima Atau nafsin seng dosa Minhu sanggeng wisir Misalnya minta Akhaddan iwong swici Liah milah supaya Gawo sopo akhad Ba'dohu im sebagaini wisir Layuk malmokoraiso den tanggungno Minhu sanggeng wisir Opo siun perkoro Perkoropwai Mungkin keluar terangno Walau karena senajan Tenggung yang diajak Ilmat itu Tenggung yang diajak Itu takrubah Dia unsur kekerabatan Mananeh Dia unsur keparakan Korobatin Dia unsur keparakan Kalau abieh Kedenebabak Wal ibnilan anak Wa Adamulhamli Utawir anani Son nanggung fisiko ini Dalam sisi loruh Wa Adamulhamli Utawir anani Yang nanggung fisiko ini Dalam sisi loruh Kuhukman Kuhukom bin Allah Tala sang Ya Allah Ta'ala Innamatung juru Yang muslim Medan-medan Isirah Muhammad Masih Yang iso Nompok peringatan Yang iso Medan-medan Itu Yang iso Meringat Al-Ladina Yang mau ngake Ya Yang iso Nak wadisopo Ladina Robbha Wimpengerane Ladina Bilwa Ibi Ono In Goib Goib Urafsati terjemah Bahasa Indonesia Manane Orak Ya Kofunat Wadisopo Ngake Huy Allah Mereka takut Allah Dalam Keadaan Huk Ibanane Mereka Tetap Takut Allah Meskipun Tidak Melihat Allah Liannahum Krona Saat Al-Ladina Naksona Robbha Al-Mutafi Una Singhala Manfaat Kabeh Bilindari Kelawan Peringatan Wah Aka Mulan Melakukan Sopo Ngake Sholat Hing Sholat Manane Ada Muha Tising Langgir Sopo Ngake Hing Sholat Waman Tazaka Waman Tisapan Wong Tazaka Hing Bersenok Sopoman Manane Tato Harotek Sesuci Sopoman Terbebas Sopoman Tazaka Liannah Sopo Wong Bersenok Sopoman Bersenok Sopoman Liannah Sopoman Sopoman Fasolah Huhu Mungkote Sola Wong Iku Mukhtasun Denter Tentak Nabi Hiklan Mandi Wailawah Hilah Marek Awas Sarasan Al-Masiru Tawi Gond Bali Aymar Ciu Disi Gond Bali Fayyudza Mungkote Dine Wale Sopo Wong Fayyudza Mungkote Sopow Uwong Bersama Mungkote Amal Ama Amal 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 Sob Yang Dalam . meneliti ini dan orang lain potong karena orang terlalu mati dan orang lain amatlah dalam sesuatu dan orang lain dibawa matikan mendapatkan mereka yang telah mogelijk atau orang lain Fis salah sati yang dalam telu-telunya Ikut akidun, ikut mu'ma ringitau Inna wasatamnaya wa ta'ala Wismi'u iku memperdengarkan Sopo wa ta'ala maning wong yasau Kengresa'na sopo yang man Hidayatau yang nungjukna yang man Faiji buhu Mungkau nyembadani sopo mangu Yang Allah fil iman iklan iman Lawamaan talan orang Tesshira Muhammad iku dimusmi Iniklan wong singrungokna Wang sing iso memperdengarkan maning wong Fil kuburi kang wadukaro mati Ini kuburan, maknanya ayil kufar Tegesnya wong kafir Syabbah, nyerupakannya sopo wa ta'ala Huming kufar bil maut taklan wong mati Wama anta bimusmi'in man fil kubur Nais mungruwakna faiji bun Mungkau jadi ngakoni Jawabki sopo kufar In anta orana tesshira Muhammad Emang anta tesshira Muhammad iklanadirun Kecuali wong si mau ngakai peringatan Mungdirun, tesshira wong si ngakai peringatan Humaring kufar Inna arsalna ka'ina Saktan yang senang woywa arsalna nugas Saksan yang senang wong si ropil haki Kecuali barang hak Mungkau ini hak Bila hukum di luda Tegesnya kecuali petunjuk Basyiran halnya wong si ngakai peringatan Seneng Tengakai berita seneng Berita seneng Jika nama man ing wong Aja bakanya badani sopo man Ilai himareng kandung nabi Wana zira nama kai berita Seng nyusahno Tengakai peringatan seng keras Mungkau ini man ing wong Tengakai berita seneng wong si ngakai peringatan Tengakai berita seneng wong si ngakai peringatan sopo nabi Hain umat Woyukazifu lamun gorona sopo ngake Kengisiro'i ahlu makata Tengakai berita seneng wong si ngakai Mungkau temen-temen Sgorona sopo ala dina wong ake Minkau bimisir ngekafir makkah Kalau mereka mendustakan kamu Orang sebelum kamu juga biasa Mendustakan para nabi Jika tengakai berita seneng wong ake Sopo rusul ngutus Sane wong ake bilbayinat Tuhan piro-proba Sang banget jelasin Ayil mu'ajizyati Sang banget jelasin Wabizhuburilan mereka Tengakai berita-berita kitab Kasuhufi Ibrahimah Kaya denil Lampiran-lampiran nabi Ibrahim Wabizhubi kitab bin murid Lampiran kelawan Kitab yang jelasin Atau yang madangi Wabizhubi kitab bin murid Tengakai berita-ita Tengakai berita-ita Tengakai berita-ita Tengakai berita-ita Tengakai berita-ita Mungkau sobara Siram Muhammad Kama sobaru Kau ilai sabar poro nabi Semangat itu Mungkau nulunya keling sun Al-ladina Mengake kafaru Kau ilai sabar poro nabi Ibrahimah Bita-tengakai berita-ita Sebab oleh Goro nabi Ibrahimah Pakai famukohalekohi Kau kata-kata 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 Pakai adab Kauto i'lak Iku wakiun Iku tukibo Mau ki'ahu Yang ngun panggunani Iflak Belum ni'lak Kau terang Nomin Insya lah Ini ayat pertama Tentang Masalah-masalah Sufi Ya Iwan Nasuh Antumul Fukaro Bahar Ilah Wallah Kamu itu Kalian semua itu Orang yang Banget Dudu Ini Allah Tala Bikul Halin Kapan saja Nomin Jelas D metrics terus secara secara pandang diingatkan kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita kemudian mengganti dengan makhluk yang apa baru terus yang lain dan itu bagi Allah itu mudah sekali dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1% mungkin tidak sampai misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak ya biasanya gampang karena ini sate kebetulan saya suka sate terus bilang enak begitu juga misalnya hubungan suami istri senang kumpul bojo mergohayu dan sebagainya ya itu yang mudah diomongkan tapi misalnya bayangkan pas makan sate sate yang enak terus gempa padahal satenya tetap enak kamu ya tetap sehat tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak berarti yang benar kan makan sate gue enak saratnya enak pas garam gempa ada saratnya enak orang-orang yang menangkan singhutangi pada kalau ngeloni bojo mu singhayu itu saratnya enak itu durano gempa orang pas ngamuk pas ngamuk lah ya tetap ayu tapi kan gue jarang senang artinya gini loh ketika manusia mengatakan mengatakan mampu-mampu sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu gak ikut gak ikut melakukannya gak ikut menciptakannya misalnya gue nyubir supirana menak punya pengalaman tidak kecelakaan karena apa nyubir gue enak mobil gue normal mobil gue normal nah disini ini manusia dituntur diingatkan terus kamu itu butuh Allah rahmat Allah itu yang melindungi kamu bukan keahlian kamu bukan kecakapan karena tanpa itu semua gak bisa semuanya Allah tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal dia punya keahlian nyubir terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia karena mobilnya normal padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya apa sepanaku misalnya gak ditabrak orang mabuk gak ada gempa gak ada bumi merekah misalnya itu pintar nyubir terus bumi memangap terus kecempel gak ada apa kalau ada daerah-daerah kayak ya rafsat tak sebut no marirang kira-kira muka siapa ya pun marir tak sebut no marirang ngeri intinya Indonesia itu aman tapi kita tenang satunya ya aman kabir rafsat yang aman ya rafsat khawatir dikwifaksi rafsat khawatir meteor jatuh gak punya potensi potensi semua sehingga ini sedikit saya jajahkan suatu saat kata rasulullah saya ya muat melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat terus muat tanya eh rasulullah tanya kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika suan Allah terjawabnya muat kamu punya amal apa terjawabnya muat ya rasulullah saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya dan saya tidak pernah mengunya satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala elah kalau kita-kita ini kan sok kalau makanan sudah di depannya kayak-kayak pasti bisa makan kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan padahal 0, sekian detik gue melaku dihantar mobil ya selesai misalnya setrup ya selesai dan bisa jalan sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang setiap kedipan dia setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk itu yang disebut nah kemudian resiko makom ini ya semua makom tidak ada resikonya resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa kenapa lupa doa karena doa itu terdefinisikan ya resiko ilmu saya ingatkan ilmu itu kan ada dua ada ilmu yang karena didefinisikan dan itu akhirnya menjadi masalah sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi kedua ilmu yang kita rasakan misalnya gini kalau saya tanya kamu pernah tidak minta jadi punya uang banyak tidak bertanya pernah tidak minta terus artinya minta itu apa terus kita mendefinisikan menengadahkan tangan bilang ya Allah saya minta uang banyak saya minta ingin beli mobil itu namanya tidak jauh saja doa kan itu kesalahan kita kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya permohonannya itu terus disebut tapi kalau menurut Allah sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagai orang atau butuh uang ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta saya ulang lagi ya sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta tetap berstatus peminta pengemis orang-orang yang sudah usul meskipun itu kondisional tidak selalu itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan abanda ya sama saja tubuhnya merasa minta sehingga dia tidak perlu mengekpresikan minta nah terus orang yang feke bilang seperti itu itu sombong wong kok gak tahu sebetulnya keliru bagaimana mungkin dikatakan sombong dia reaksi tubuhnya elemen tubuhnya sebetulnya meminta dia gak berkategori meminta karena ilmu kadun didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini itu kan lama nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NO atau terlalu yang tidak NO lama-lama ada definisi misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa ya bid'ah mengenabi gak pernah tahlilan sohabat gak pernah nahlilin nabi malah gak nyakkan nabi-nabi jadi tahlilan sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena gak pernah dilakukan sohabat dan para tabi ya salahnya kamu definisikan tapi kalau gak kamu definisikan sindihara ini tahlil ya moco la'ilah ilwah terus mungkinkah satu bacaan la'ilah ilwah dilarang orang ra'ilah moco kalimat tauhid jadi misalnya tahlil tahlil iku nabat kalimat tauhid mau kata orang ngarai dilarang tapi tahlil iku mitung dinani mayit kaya budo karena ini kriminal ya sudah seperti itu makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung di definisi nah definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal ini penting saya utarakan ya karena seperti itu makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firko-firko yang lain masalah ahli sunnah terus masalah yang lain-lain memang ya sudah seperti itu ya saya ulang lagi ya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrud itu masyur cerita itu dan kemudian jadi Nabi hanya Habib Habib saya itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad jadi sair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad apa Diwanul Haddad Diwanul Haddad itu sair-sair Abdul Haddad ketika beliau usul beliau muka syafah terus bagian dinyanyikan Habib saya terus jadi populer saya ulang lagi tubuh kita misalnya kamu lapar perut kamu kan mereaksi minta makan andekan kamu itu Tuhan kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ekror mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta tapi fekeh kadung mendefinisikan sing darah ini minta misalnya mada pebla terus mengadakan tangan dan sebagainya ya sudah kita kita sebagai orang pengikut yang ikuti fekeh yang ikuti tasaw betulnya itu definisi yang sepia sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrut masyur cerita itu beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh namrut cari kayu sebanyak-banyak ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan Ibrahim mau dibakar pegawainnya namrut itu bingung caranya menyalakan Ibrahim itu saking besar api singkat cerita setan muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik manjanik semacam ketepil besar yang itu menalui dari ketepil haram mereka penemunya setan dari ini tapi tapi manjanik penemunya setan itu betul hasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilimparkan ke api lewat ketepil tadi idunnya siapa setan nah ketika di tengah api itu unik kata Malaika Jibril datang terus tanya sama Ibrahim ya Ibrahim apa kamu butuh saya butuh alakah hajjah apa kamu punya kebutuhan jawab Ibrahim lah saya tidak punya kebutuhan kalau ke kamu enggak karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk amak Ilaika Jibril enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya menyampaikan mana dini kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu saya sampai Jibril apa kamu punya kebutuhan kalau ke kamu enggak enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi tapi kata Ibrahim kalau ke Allah tidak perlu kamu dia sudah tahu itu terjadi nantumannya Habib Abdullah Masyir itu apa hasbi min su'ali ilmu bihali jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta hasbi min su'ali ilmu bihali jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu saya ulang lagi kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta tapi kalau itu ditiru dengan semua ini jadi keangkuan kenapa tidak tangannya ditengahkan hatinya ada yang pengeran akhirnya tidak jalan tenang itu jalan wali wali itu kan misalnya tangannya tidak menengada tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama saya itu pernah tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa ketika saya umrah itu pernah saya ada satu kondisi itu doa di putaran pertama pas di putaran pertama saya berdoa agak banyak di multasam putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi sampai ketujuh hari kedua tidak berani hari ketiga tidak berani seperti itu tidak bisa dibuat meskipun saya juga tidak ingin tapi pas itu tidak bisa gara-gara itu korban kitab hikam yang terkenal kitab hikam itu pernah cerita gini terus diantara makalanya itu tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi ada seorang wali kata hikam kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan kenapa yang perlu diingatkan yang potensi lupa Allah kan masih ingat doa kemarin yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa sementara Allah tidak akan tapi kan akhirnya dongannya ya Allah kayak kemarin hari ketika ya Allah kayak makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi tapi kamu ingkar ya keliru memang ya memang Allah gak mungkin lupa ngapain kamu ingatkan makanya menurut saya Allah itu benar-benar rahman rahim mesti na'awara terbaik kita malah ngamuk lakulah ini tapi ya maklumi dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru lupa terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa Allah gak pernah lupa kamu ingetin terus atau kamu menggurui Allah ya itu ya Allah yang sebadahnya kalau di dua padahal gak mesti maslahat bagi kamu dua mesti maslahat bagi kamu maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pengiran saya sering cerita banyak cerita wali itu dibully pengiran digarap pengiran ini gara-gara saya pernah cerita dan itu ada di kitab di kitab ada wali itu tukang hamal hamal itu manol di pasar tukang angkut jadi kalau ada orang barang berat diangkut dia misalnya kalau dulu mungkin ke kerata atau singkat cerita terus diupai selada patopah dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam sehingga cerita dia ngeloh ya Allah kamu tahu kau tahu saya ini pecinta kau saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat tapi kenapa harus jadi juru manol berilah sehariski yang tanpa kerja selang sekian hari dia dituduh maling di penjara terus dapat rezeki tanpa kerja dia ya Allah kenapa jadinya gini kan kamu minta rezeki tanpa kerja ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik ya kadang dibuli sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Koti Iyat itu gak ada orang yang sering dibuli Allah kayak nabinya karena nabi itu orang yang dicintai Allah jika salah sedikit saja itu coro pengiran coro coro kampus itu di tiga di peloncok salah sedikit misalnya begini Nabi Yaakob itu kan nabi dia mungkin nyonjauh gak tersadar nyembeleh apa itu anak sapi itu di depan indukannya ya beliau mungkin spontan saja kalau kamu yang melakukan pasti gak ada hukumannya karena Allah dapat dipeduli sama kamu sudah lah artinya gak peduli salah tapi ini nabi ketika itu terus ibu hidukannya sapi tadi Yaakob itu kekasihmu saya gak berani sama dia karena dia kekasihmu tapi saat tutup menuntut keadilan dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak meskipun dia gak nuntut rasanya roh anak di sebelah itu gak ada dasa ekstrim itu sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan nabi akhirnya Allah menciptakan Yaakob ngalami terpisah dengan nabi siapa itu kalau kata Koti Iyat itu kalau yang melakukan gak nabi pasti gak dibuli Allah dibiarin karena tapi ini yang melakukan terus ini nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat nabi Yusuf itu dipenjara itu karena terdolimi apa karena dia salah terdolimi dan Yusuf itu nabi nabi Yusuf itu nabi nabi betul benar-benar meskipun ganteng dia nabi disarati nabi ganteng kira-kira melebu nabi itu harus gak boleh nabi elek karena apa yang dikasih keriting elek selera KB nabi yang paling ganteng di kaumnya yang paling nasak gak boleh nabi kok pesek kerite itu gak boleh tapi kalau seder jadi orang soleh kalau nabi gak boleh nabi Yusuf itu bukan masyur kan cerita nabi Yusuf dengan siapa? Yusuf spontan langsung bilang wahai suamiku apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu itu padahal dia gak terencana dia pun gak bayangkan kepergok suaminya itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas suamiku apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga anda singkat cerita suaminya murka terus Yusuf di penjara terdolimir ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi kan tadi suaminya Zulekho itu gak sampai raja ya kira-kira PM atau menteri raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf singkat cerita terus kutusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar tapi Yusuf ini seorang nabi seorang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia bilang gini keutusannya coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara tergelimi yaitu saya tolong laporkan ke majikan itu Allah tersinggungnya itu bukan main nabi kok lapor makhluk itu tersinggung nah gue kan gak pilih ngajukan proposal Allah pilih semuanya Allah orang-orang keluarganya orang langsung wajan pokoknya kira-kira kan sudah jadi gak perlu ditegur makanya makanya maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena di karena Allah tersinggung kalau aku nabi lapornya ambik penguasa Allah tersinggung karena dia nabi gak boleh nabi lapor makhluk jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif apa sangat-sangat sensitif ya begitu terus cita yang terkenal meskipun ini gak ada di koran nabi Musa nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimu orang yang sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa sehingga ini sama Allah dikasih tahu kamu nguhnya suket ini rumput ini rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh karena resepnya dari Allah ya pasti mujarak gak kok dokter sehingga tidak dikunyah terus sembuh suatu saat dia sakit gigi lagi gak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian tadi kopian apa resep dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah saja tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama kenapa tambah sakit kata kamu itu kekasih aku orang yang ngomong batik aku rasuka sembro semenjak itu Nabi Musa pernah sara resep lagi sudah andekan itu kamu pasti Allah juga gak tersinggung makanya kata kata kenapa para Nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murga Nabi itu beda jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah makanya di ahli sunnah ada kait apa mimba bihasana til abror sayi adun muqor robin pernah dengar kait apa mimba bihasana til abror sayi adun muqor robin sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasana atau kebaikan tapi kalau dilakukan para Nabi itu salah karena apa sangking dikannya dengan Allah saya ulang lagi apa mimba bihasana til abror sayi adun muqor robin jadi Nabi itu Nabi itu beda nah para Nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak kayak siapa tadi definisi fakir ya sering kayak definisi orang tasawuf yang sering sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan ketika gak berdoa karena Nabi sadar Allah gak perlu diingatkan lagi pasti masih ingat jadi dua-duanya benar terus makanya Nabi itu lam yazal fitarogi Nabi itu selalu naik derajatnya karena pas minta ya benar pas gak minta ya kalau kamu turun terus pas minta itu karena tomak kamu hadur nafsi kamu serakah kamu tapi gak tahu di diri pantas Taurat dengan permintaan kayak misalnya jadi wali jadi Allah tersinggung bocara tahu tirakat jadi wali tapi gak dungu ya Allah tersinggung kira-kira tahu dungu jadi orang kalau gak wali itu sudah keliru terus dungu-dungu di sepura tapi itu tak kira itu kayak kayak salah ya jajal dungu ya wali sabdo dirjil kira-kira Allah tersinggung tersinggung tapi misalnya kira tahu kalau kamu ingin Imam Safi apa ya tersinggung bocara di idola terus tidak tidak salah biasanya bakat salah bakat salah ini dungu ini yang gampang harus dibenuhi Rabbana Duh lamna anfusana wilam ta'firnana watarhamna lanakunan namun lakasri saya pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa bahkan ketika adu bully adu corok masif satu kayak pelonconan nabi sama nabi pengirahan dibu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengirahan itu digradasi dan Allah memang mengancam itu kalau kamu melanggar ini kamu saya hapus dari buku kenabian tes-tes hanya ya lucu misalnya begini kata nabi Musa akan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya nabi Allah sekarang orang paling alim itu siapa nabi Musa jawab saya itu Allah tersinggung karena orang kok melihat ini tapi andai kan nabi Musa kalau jawab fauzi itu salah tidak salah tapi jawab Musa itu salah saya Gusti saya orang paling alim siapa saya Allah memperingatkan Musa ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu coba kamu harus ketemu dia ketemu jangan cerita ketemu nabi siapa hitir terus dalam tiga sesi ini tiga babak ini buli-bulian nabi hitir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah diantaranya adalah cara sekarang ya mungkin digonjeknya sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia menumpangi sepeda motor malah spionnya dicopot spionnya dicopot dirusak tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa menggratisin nabi hitir masih tenang kamu tidak paham nabi hitir mesti nisdok kamu tidak paham itu kata kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Sekolah ini bilang ini setelah itu kedua membunuh anak kecil Musa tanpa marah anak yang belum punya dosa kok kamu sampai tiga kali ada tiga peristiwa itu kata syurrahul hadis andai kan Musa kok diam tidak protes maka dia akan disalahkan Allah karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu nabi hitir nabi hitir jadi itu kan nulik tapi berontak yuk disalah jadi anggil sandi tes-tesan jadi nabi itu ya misalnya kalau nabi Musa itu kayak model santri jahatimur nabi hitir salah ya tidak maupun ya nabi nabi jauh barang mongkar menengahin berarti nabi goblok kira-kira makanya memang Musa harus konsisten seperti itu harus demo terus kayak saya misalnya sebagai kemungkaran ya harus seperti ini cara mulang saya gak boleh saya misalnya terus mulang terus tawaduk semenang terus serah karu-karuan jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu nabi hitir nabi tenang makanya nabi hitir akhirnya respek gak ada hati sebaik kabuh Musa risih risih itu gak nyaman ketika melihat kemung jadi itu punya poin tapi lucunya nabi hitir ya nyalan takkan dari rasa kok men takkan tapi disalah ya cari nabi Musa ya jajal gak peristiwa aku tak sabar rata kok kok jajal barang di jajal ya protes mana barang protes mana tinggal satu kali kesempatan kok takok mana serah jadi murid dikasih kesempatan lagi ya protes mana tapi itu justru itu menjadi kelebihannya nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musa ro'ah ilah inkari mongkar kata Ibnu hadir al-sekolah syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mongkar gak boleh misalnya jadi murid guru itu artis atau penyanyi dan jadi guru murid tapi aku ngorong guru yang tersingung raro hikmah itu itu bingung guru ini bingung kalau guru jatih murid gurumu ganteng penyanyi reaksimu saya jatuh ayo kalau tidak tidak iri biasanya tidak tidak iri sekarang kamu pak yang potensi iri kira-kira reaksi kamu itu milih dari mawad apa beruntak murid murid oh kalau gurumu orang alim harus tidak menang murid saya tidak sensitif kalau barang dilakukan di depannya kalau tidak reaksi tidak protes tapi lucunya guru mau kalau protes tidak ah guru lagi senang itu kan bully-bullyan jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak karena dua orang sama-sama kekasih Allah itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmenya dibawa Nabi Khidir semua ulama sepakat kelasmenya Musa tetap di atas Nabi Khidir sehingga yang berlaku tetap ilmunya Nabi Musa membunuh anak kecil tidak boleh merusak perahu milih orang lain karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Nabi Khidir ilmunya tidak dipakai meskipun dia disebut hakikat karena ilmunya Nabi Khidir tidak menggunakan apa yang memutus tidak menggunakan Allah Mahfud itu sobo barang ramungkir menggunakan Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri dari kata wilumah lam tashi alihi so aku diri melakukan ini yurah roh isti melakukan saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri tahu-tahu saya ditakdir melakukan karena karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron kutiba kenapa kafiron memang dia nanti kalau umur nanti tua ditekdir mati kafir daripada mati kafir nanti sudah mati sekarang tapi tidak mungkin ada sari'at daripada sari'at beling tetap ikut Nabi Musa makanya kata Ibnu Hajar Al-Sekolani itu uniknya Allah sama para wali-walinya wali itu kelirullah itu itu pengera pengera Nabi-Nabi ini kecelokan terus keempat tadi kan saya punya contoh tiga ini contoh keempat ini terakhir nabi itu minggat itu boleh tanpa pamit minggat itu pergi tidak pamit itu boleh tidak boleh Rasulullah meskipun disakiti di Mekah itu tidak pernah minggat tidak pernah hijrah saya ulang lagi karena butuh izin tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus Nabi siapa? itu Quran meredaksikan ya Abako Abako itu terjemahnya minggat kalau pergi itu dahabah tapi ini Allah meredaksikan itu Abako Abako itu nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainuwa Nainuwa itu Babylon kampungnya namanya Nainuwa daerah Babylon Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak ikut mana? Irak jadi Kufa Basra Babylon siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi Dulu itu Buktanasor Hibuket Nesir itu ikut mana? Babylon nama? makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget Irak itu Ardun Mal'unah kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaanati mulai sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama tidak kaget zaman Rasulullah Sugeng itu Irak termasuk sudah bumi yang guna Kak Zalazir disana pasti banyak fitna fitna pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Kabuduti Said di Karbala era Imam Shafi'i adalah zaman Mifnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? makhluk konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini sudah saya bawa goblok daripada bantan-bantan melarah kamu bawa goblok pinter sekarang analisisnya kan campur tangan pihak ketiga diciptakan misalnya unik-unik ya kalau inteljen harus ngomong seperti itu kalau kita seperti ulama memang dari dulu seticap Nabi guna liga sel Nabi Yunus itu gak wahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman nah semua Nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi Allah ngancam akan adanya adab ngancam akan adanya adab Nabi Yunus ngomong gitu terus nanti kalau kamu tidak iman pasti kena adab anggap saja dia ngancam itu sudah berbulan singkat cerita adab baru tinggal tiga hari lagi ayo nang iman tinggal tiga hari lagi ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad berarti ahad senen selasa atau kamu milih selasa ya rebu gemis singkat cerita ahad itu gak kuat wah semuanya kurang telung di kaum ku tetap rahiman minggat minggat jadi minggat tidak punya tujuan asal pergi jauh saja sudah perahu sekenanya dia naik saja namanya minggat kalau bekal terrencana bisa paspor kan plesir namanya jeneng minggat itu ya sekenanya gak persiapan sehingga cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang minggat terus ditanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya ya sudah yang minggat terus dicemprung terus ada yang agak baik ya jangan gitulah ini kan kita semua butuh selamat judi dulu judi satu lagi ketemu Yunus coba mungkin salah udah judi lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya dia kalah kemudian dia diuntal diterlan oleh ikan non disitu ikan non digabarkan sangking besarnya itu ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan tapi unik ikan ini itu sama Allah dikasih instruksi kamu gak boleh makan dia dia kekasih saya terus ketika di tengah di perut ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya gak bisa baca tas akhirnya sama Allah disulak perut ikan itu jadi mecit jadi dia di dalam perut ikan santai saja tetap wiridan santai fana david ilumati Allah ilaha antas panak ini kuntu nantil dia dia santai saja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abhak tadi minggat hijrah tanpa pamit tapi juga dibila-bila ikan tadi tidak boleh nelah ini perlakuan Allah sama orang yang bikin tapi karena dia nabi uniknya apa di akad itu kaum yang menginceng nabi Yunus rame rame menginceng lucunya cara menginceng gini yunus berarti bodoh ini ada yang ada nabi Yunus itu gak ada oh ternan ada adab mulai rawan ini rumah itu seperti pangeran jadi kalau orang rame itu salah kalau orang rame berarti kaum jara ada gempa bumi lak vaksin ada orang ternan rak melayu nyatanya tidak melayu jadi Allah didesain minggat tapi nabi minggat jadi salah nabi jorah pamit makanya masyur saya itu punya kitab karangannya habib alim alamah babanya habib ali bin musen yang yang itu diantara doanya gini tapi jangan diru aku rawan ini cuma saya hafal cara ilmu tapi saya tidak berani ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai salah jadi orang yang senang salah lah sampai orang yang senang itu saya hati saya hati man akh jadi saya di mana orang tua anak paling disayang salah lucu saya cacili saya senang cacili salah sah tiba itu tiba itu tiba itu tiba tiba itu itu barang kau menginceng omayi Nabi Yunus tidak ada berarti adab mau turun betul andai kan adab tidak jadi turun pasti Nabi Yunus berani di ter tenang bareng mulai malam kemis wadab itu sudah kelihatan ada puting beliung ada apa sudah jelas pasti ada kaum meneng lapangan tobat tobat finish secara bal-balan menit-menit terakhir itu ada pengen ditompok wadab itu tidak sudah ada punggungan tobat singkat cerita senabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat, pakai versi yang umum selamat fal tako maulfutu bahwa falawalah anna hukana minal musabihin ala bitafibatni ilayomi akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar bareng keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung yang luar, baik-baik saja, tabarawani mulai karena dia tahu, kalau orang bohong itu dihukum mati padahal dia bohong, katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baik saja karena mereka tetap, jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati aku pengheran sampai kekasihnya tadi pengheran itu beli itu juga beda-beda, orang kekasihnya pengheran itu aku akan dihukum langsung dihukum jadi pengheran itu kekasihnya aku beda-beda, kaya akhirnya di Yunus, kenapa ini mulai? wah, tidak mulai yang disiksa perkara ini, kalau pembohong itu dihukum mati masyarakat yang boleh dihukum mereka akan dihukum, ada adab cuma harus dihukum ini dihukum mati ini dihukum mati ini dihukum mati barukah itu tidak kalau nabi Yunus orang mingat, kaumnya berpikir Yunus berpikir mau ngapin orang asap, kalau tengok-tengok tapi pas mingat, itu salah ada pengheran mingat, kalau tidak? tidak ini, makanya kita usah protes wali itu beda, kekasihnya pengheran itu sama dengan yang dihalami Rasulullah SAW yang sulhkul hudai semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi, sangat salah secara hukum sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar asyid cuma semuanya ngomong tapi semua sahabat aslinya ya mencoba diantara perjadian gini pertama kan biar sampean tidak terlalu jadi teroris tidak terlalu jadi ekstrimis memang tidak bisa jadi teroris tidak bisa jadi teroris semua itu mungkin ini dunia semuanya mungkin singkat-singkat nabi itu sudah di Gutebia Gutebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo saya pernah itikaf di Mejid yang pernah dipakai Gutebia kan sekarang jadi mikot ya dimaksud mikot umroh di Mekah kan apa? Gutebia kan mikot yang terkenalkan apa? Cikrona Tanem Gutebia itu perjadiannya itu gini perwakilan dari Quresh namanya Suhail bin Amr siapa? Suhail bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umroh dan diberi umroh tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quresh nah nabi bisa agak tenang nabi kadung mentafsir memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu khalikin aman semua semuanya berjukur gundul atau mencedak rambut pokoknya kata Suhail bin Amr seponeng sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? tidak pernah salah bareng disitu di antara perjadiannya Hezama Katabali Muhammad Rasulullah ini perjadian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhail hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali tidak saya tidak akan menghapus selama Muhammad Rasulullah seperti Nabi unik hapus tidak populi masih hapus aku tetap Rasulullah menghapus jadi Nabi ya relax saja tapi Ali katanya fa'wabwa ma'anabi ma'kihi abad dan saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi saya tidak akan menghapus tanganku duduk aku yang menghapus Nabi kan ummi tidak bisa baca terus tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan ahli ketulisan itu sehingga terhapus Nabi ya relax kalau tulisan itu aku harus ditulis Rasulullah tetap Rasulullah Nabi bilang ya tidak masalah semua perjanjian itu merugikan Islam itu secara fektif pasti salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apanku masih Nabi itu takai usengah apanku masih Nabi Nabi siapa santai bala ya siapa masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu tapi kan si Nabi lucu ya Agamu itu ada pengiraan masih ada perjanjian itu ada pengiraan sehingga kata Agamu itu tenang perjanjian itu itu sangat gampang jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjanjian yang diperciptakan manusia makanya Bapak saya Mbak Mun Guru saya itu ngaram-ngaram menurutnya Islam Islam berpikir haram orang-orang yang berpikir itu berpikir itu berpikir itu berpikir tetap Islam rasanya berpikir terus keliru-kelirulah perjanjiannya dunia kelirulah lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkooptasi Uzbek Tajikistan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa Indonesia kayak apa dikooptasi PKI dijajah Lonto tolong atas seket Mbak Soleh Darat Alim Yaman Lonto buyut-buyutku Alim Yaman Lonto Yikus mondok Mekah Yalim Yaman PKI Yadwung Yalim Yaman Islam Santara Yalim 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 Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Lalu gak masuk akal lah semuanya menengahnya. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata. Nah perjadian keempat ini yang ngagak. Nabi hanya minta gini. Itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok minta nabi. Oke jadi suel. Diskusi wai pikirannya suel kan. Kok diskusi wai. Gak masuk Islam. Diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Jari suel. Oke gak masalah. Itu dok yang. Itu pun gak jelas menguntungkan Islam apa. Enggak. Akhirnya apa yang terjadi. Darunat dua. Tempat-tempat pertemuan. Terus saat ini gerdu. Gerduang parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajjannya Muhammad itu sobat. Konsep Islam itu biasa. Dan semua yang cerdas juga. Sajjannya itu benar Muhammad. Nyambah watu itu panjang kiyo bloktenan. Maksudnya yuk bloktenan. Enggak itu kodi. Terus anak Yahudi. Sajjannya itu benar pisanat. Rasulnya itu benar pengirat. Wah disitu. Suai-suai hasil diskusi itu sepakat. Jadi itu tetap benar Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjajiannya sendiri. Perkara hebat. Maksudnya Nabi ketika balik di Medina. Umar sempat protes di dalam. Oke ya Rasulullah SAW nerima konsep Anda. Tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenisnya ini ada ayat yang menerjemahkan. Lata dkulun almasjid alharama insya'allahu. Amin. Namu haligi. Nah urusakum. Kalau nyatanya Rasulullah Mekah. Malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Itu Nabi yang agak lucu. Nanti kan. Mar. Ini ayat itu tidak ada tahu. Apa ada ayat itu tahu ini. Saya tidak tahu ini. Raku. Jadi Nabi ya tidak ada tahu. Ayat itu kan tidak ada tahu. Umar saja yang berharga nafsir tahun ini. Bagaimana suatu saat kamu akan masuk masjidil haral. Tapi kan tidak ada tahu ini. Apa ada ayat itu ada tahu nya Umar. Dan Allah bilang tahun ini. Ya sudah kalau tidak ada tahu nya. Pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi saya rasa itu. Tapi sugeruh ini kan tidak ada tahu. Saya rasa itu. Mau aku juga enggak ada suger. Tapi kan tanpa tahu. Itu sesuai. Nah. Akhirnya apa yang terjadi. Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas. Setiap Nabi tanya. Abu Sofyan siapa. Nabi mau komentar gini. Sama siapa teksnya. Misluhulaya jahalul islam. Kalau Islam sudah didiskusikan. Otak secerdas iklimah beda-beda jahal. Secerdas ini. Pasti tidak bodoh tentang Islam. Maksudnya pasti. Akal yang waras memilih. Akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah. Karena Islam sudah masif. Tokoh-tokohnya cenderung Islam. Akhirnya perjadian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi kuih perjadian. Corofakeh keliruai. Corofakeh keliruai. Tetap baruka. Karena punya hubungan khusus. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya. La tadhul bainahu wa bainah habibu. Itu kan kayak. Ya sudah seperti. Di pengirahan. Makanya. Sayyid Ali itu. Sohibu simpidura. Mereka mau tunggu diantara dua orang. Waj'al sayi'ati. Sayi'ati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya. Kesalahan orang yang engkau. Cinta. Karena ulama yang menonton. Saya ingin Nabi Adam sampai. Iblis itu kodoh salai. Tidak jawab. Kodoh salai. Iblis itu salai. Bodohi Nabi Adam. Nabi Adam salai. Dilarang mangan. Wihkulti tetap mangan. Mok terima. Rakyuan ini. Iblis. Tapi orang pilih-pilih pengirahan itu. Senang Nabi Adam. Sedih itu diusir. Baru. Sumat setabahu Rabbuhu. Fatah ba'alihi. Baru langsung. Adam. Rumah itu. Kalau suaranya diwarai. Dan aku ingin. Tak sepura. Tak warai itu. Iblis tak diwarai. Mereka tidak tahu. Lumpah. Nanti. Mereka. Ya. Pokoknya orang disenang. Menang kan. Mereka juga jodoh. Wihkura bakat wali biasa. Wihkura cerita. Ya sudah seperti. Tapi emang. Ya sudah seperti. Nabi Adam itu orang pati. Keusir ternan. Sefatalah ko'adam robih. Kalimadin. Fatah ba'alihi. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi. Pes. Pertama medun ke bumi. Ambil awal. Diwarai beberapa kalimat. Sing da'alihi. Di sepura. Pengiru. Kauwaj al-sayi'asi. Sayi'ah jiman. Ahbah. Ini penting. Kalau hati. Ini. Wilayah-wilayah kenabian. Itu wilayah yang kita. Tidak pernah tahu detailnya. Tapi kita yakin. Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini. Agama paling diridui. Maka di zaman apapun. Kecewa apapun. Dengan perjanjian. Dengan negara. Maupun dengan dunia Islam. Tetap dirumat. Pengiru. Itu rasaku waktu. Mikir Islamku keliru. Nak ngitmai. Oleh anak mikir keliru. Agamanya pengiru. Aku pikir. Saya masyur. Sayyidina Umar itu. Kan khalifah paling sukses. Masalah putuhan. Ini masalah apa? Putuhan. Dan Ibnu Umar. Setiap jalan-jalan itu. Dibuli sama orang-orang. Ya Abna Umar. Ya kamu itu minta. Sama bapak kamu. Supaya dia nyebut. Menggantinya siapa. Atau bikin suksesilah. Jangan kok dia khalifah sukses. Kemudian gak jelas. Benturungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya. Abdua bin Umar. Dia matur. Ya Abah. Engkau harus suksesi. Siapa. Ya pemimpin setelahnya. Nah kenapa. Orang-orang bilang. Kalau ada orang. Misalnya penggembala kambing. Terus ditinggal gelanggang itu. Dia agak berdosa. Karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kalau mau tahu-tahu mati. Sebelum sob. Sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing. Gata Umar. Agama Islam agama ini pengirahan. Mesti durusi pengirahan. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku gak usah mikir. Engkau gak durusi pengirahan. Jadi Umar itu justru sanggih hormatnya sama Islam itu. Dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah. Dia tetap mengkhidmai Islam. Seperti saya ini kan yang khidmai Islam. Tapi aku gak tau mikir nasib Islam. Kalau Islam orang kondang. Di tiga labu bakar melaku. Umar melaku. Wali seseorang sama aku rakmul ya wali seseorang. Saya ini durus mudir ya melaku. Dirus KUA itu ya melaku. Dirus mau balik. Yang kadang matri itu ya melaku. Berapa kiai yang jadi oknum. Perkara proposal. Ya gomong ya. Bapak kiai yang mudin anaknya mau. Warang sanggih suen itu dimudin. Zaman itu mudin orang gak gajikan. Anaknya juga duit ini spontan. Cuma orang yang mati kok duit. Kalau gak mati rantok. Cuma orang yang mati kok duit. Nabi palsu menggirau. Mulai musai lama. Sambil sotek sampai liat. Dan kurang lagi. Mulai wali palsu. Yang orang mau dosa. Yang orang mau sopon. Waiwana kabih orang masalah. Uni Soviet kayak apa mengkoptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek dari negara. Kayak apa? Donald Trump. Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah. Bergodong-bodong masukin apa? Islam kayak. Buk pikir. Malah Islam berkonsepi malah rusak. Mereka terus dimetodologi. Harusnya penyebaran Islam tuh begini. Harusnya bahmu pera pengeran. Harusnya. Pengislam kadang melakui lewat mudin. Saya tuh punya santri. Ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu kisah baca Fatul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD ku. Tukang mimpin lagu Hindu. Bali ku Hindu ku Buddha. Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua cemur. Dari kita ikut. Gara-gara. Jadi babak itu bakal sate di Bali. Ya bakal sate. Berhubung sukses. Pada orang-orang di sana diajak. Orang Madura kan gitu. Artinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim. Lama-lama berkebutuhan. Punya mas. Berhubung dengan anak itu. Ada yang mencet. Ada yang ada yang ada. Mas ini anak itu dipondok di Jawa. Dipondok di Jawa. Semua cemurin. Terus ngaji sama saya. Jadi saya itu. Ini di Bali. Ada orang yang cemurin. Ya ada santri. Di Bali. Mua cemurin. Ini Jawa. Kadang orang-orang yang cemurin. Jadi itu bakal sate muter. Ini rambut. Kayak Islam di Indonesia. Gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan. Ya gara-gara dagang. Karena mereka muslim ya. Akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali B. Mu'awiyah. Itu barokahnya sama. Susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Seidina Ali sama Seidina Mu'awiyah. Karena kita ahli sunnah ya. Tidak menyalahkan salah. Satu matahari sunnah. Itu barokahnya beliau konflik. Itu banyak sohabat yang migrasi. Ada yang ke Cina. Ada yang kemana-mana. Termasuk yang diakini para sejarawan. Ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang gak nyaman di. Di Yemen itu di Syria sama di Iraq. Akhirnya Islam menyep. Oh sudah. Andai kan gak ada konflik itu. Mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang. Setan ini yang gak goblok. Genggara melok ngaji saya. Setan yang gak goblok. Kalau ada anaknya Kiai Limal, anak Kabe sih. Di Alim Kabe itu tidur. Mergorebutan pondok ini. Hasilnya pondok satu titik. Di desa itu. Misalnya di beduannya ya di misalnya. Gara-gara konflik itu terus ada yang menggantikan Kalimantan. Gara-gara anak Kiai juga di pondok di Kalimantan. Ada yang menggantikan Sumatera. Walaupun anak Kiai juga di pondok di Sumatera. Cari setan ini gak ngeduh. Malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu gue goblok. Aku raro. Akibat ini aku raro. Akhirnya tulur di itu. Menyebarkan sujud, menyebarkan sujud, menyebarkan el. Jadi setan ini gak goblok. Aku raro ngaji. Aku raro ngaji. Ini roh. Raro sanggono. Andai kan tidak diudek. Kan satu titik. Gak betul? Tapi setan ini gak ada orang sholah itu duduk. Nah duduk yang kecewa, minggat. Minggatnya orang sholah ada api gawe apa? Masa apa yang diudek? Lalu aku raro ngaji. Kalau orang sholah itu tukar, gus itu tukar. Karena itu kan saya minggat di Papua. Ya Allah Allah. Apa? Kalau ini raro ngaji. Kalau aku raro ngaji. Saya minggat dikuana. Ngaji pamit aku raro tak tangisi. Penuhnya kok minggat. Minggat dikus. Gak nanti pihak. Gak nanti siapa itu belum tahu. Mulanya menggara roh. Jadi artinya pengirahan kesalahan itu segampang. Lalu coba diponegara. Kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ini selama sih ya tetap gawin apa? Apa? Enggak nenggak nisipu yang keren yang ditinti. Eh wali sama ya? Senang kali jaga, gak pati cocok. Gak pati cocok seri dakwah. Ini gigul di dirah ini. Terus jadi Islam. Macem-macem. Saya pasti terus. Tapi ya Barokai itu ada Islam di tinggir, di solo, di juga. Kalau rapati tukaran, senang kali jaga mengewangi. Senang Kudus, Senang Bunang. Berhubung Barokai tukaran, sidik-sidik. Jadi bahasanya itu. Buyut-buyut itu. Senang Kudus itu berdukung Arya. Kenapa? Benar. Senang kali jaga udah ngomongin itu. Setelah itu. Jangan lupa. Seperti yang rapati terus-terus. Kalau saya bilang Jogja, diulang. Kudus. Buyut-buyut keluar itu diangkudus. Jadi, rapati jauh-jauh. Ini jelas Barokai. Kalau rapati tukaran, ya utak-utak yang pantur. Barokai tukaran, ya. Tapi, rapati terus-terus. Kalau itu tukaran baru, ya rapati menikmati. Pokoknya, apa yang ngeran? Senggara-senggara, baru. Tapi, rapati diciptakan. Kalau suami istri pegatan, ya. Ya kadang baru kasih waktu itu untuk bujolnya benar. Akhirnya, Alhamdulillah. Saya bujol wafi. Padahal silahkan tahu. Gernak, pegat. Apa? Ya, rapati. Ya, malah. Itu penghiran. Makanya, mikir Islam, ya mikir. Sekarang kan, orang terlalu semangat Islam. Terus, dia konsep. Islam harus menguasai negara. Akhirnya, memaksakan jadi pemimpin. Jadi, Islam harus kultural. Akhirnya, kejauhan Islam. Islam kudus kaya. Juga, dia kedunyanya. Islam kudus fikir. Bebas hisap. Kefikiran. Akhirnya, buruk Cina. Justru, kakin konsep. Bisa menarik kewajut. Bisa, ada orang yang bilang, Wah, Islam kudus suka. Tak suka dan kuat. Juga, bareng suka. Keduh. Ada orang yang bilang, Fikir, saya tidak mau kisah. Kefikiran, kalau Islam buruk Cina. Islam harus merebut negara. Supaya ada konsep. Pas merebutnya, Merebutnya, tidak berpikir. Pas prosesnya, Sudah ada yang berlaku. Islam harus kultural. Juga, dia main-main gong. Malah. Sindenan terus. Rasidu takwa. Merebutnya, kakinya. Kultural. Tidak bisa dikonsep. Bisa melaku. Pengeran Dewi, Sengatur Islam. Kayak apa agama ini, Pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat, Tapi ini sampai wanita. Nyatanya tetap ber. Itu menunjukkan agama ini, Juru siya. Apa khidmah, khidmah wahai. Kayak saya yang khidmah Islam. Khidmah itu berbakti, Memberi pelayanan pada Islam. Tapi rasang-rasang, Mimpin Islam. Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngerti kanulama-ulama, Wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang, Ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, Inna li ilmi tuhya nan katuhya nilmal. Karena ilmu itu punya keangkuan, Kelacutan, Kayak lacutnya har. Misalnya gini, Saya seorang fakih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun, Saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya Sebagai seorang fakih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi es. Bagi es. Misalnya gini, Contoh gampang ya. Ada orang, Misalnya Ruhin baru tobat, Dia Sholatnya salah, Rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Kesolatnya Ruhin, Sapa enggak? Dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fakih saya, Saya bilang enggak seng. Karena judutnya ngongkrong, Atau dia sholatnya, Fatehannya enggak. Padahal andekan saya enggak jawab, Lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah, Sholatnya dia enggak sah cara fakih, Tapi diterima Allah. Karena dari enggak sholat, Menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan, Tela yang agak-agak beracun, Tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya enggak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya, Daripada enggak makan sama sekali, Tentu baik makan. Nah, Kesalahan itu yang, Makanya kata Imam Muzali, Kesalahan itu yang dialami para fukuhak-fukuhak mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya enggak bisa. Makanya, Saya pernah punya teman, Diponis dokter dua bulan lagi mati. Teman itu enggak duyan mangan. Tapi sarannya dia hidup, Kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman, Dia hidup. Kalau enggak ya mati. Mati kapan? Ini wujud. Kalau ada obat dari orang mulanya, Sesuai sudah. Supan orang mulanya. Lugus orang mulanya cepat kemana sih. Aku iman mulai cili. Memangnya mati. Aku enggak. Rungulang keasiswa. Sesuai-sesuai. Enggok. Bagi orang yang diotoritasnya, Raja Jeni orang mulanya, Telung mulanya. Kalau dokter jadi ini, Kepercaya. Saya enggak enggak. Saya enggak tahu di Israel. Saya enggak. Iya benar. Orang pasti benar. Kalau tak iman. Saya enggak. Kalau tak iman. Kalau tak iman. Rungulang. Itu ramah. Sesuai mungkin. Kalau tak iman. Sesuai mungkin. Mungkin. Kok ya. Kalau tak iman. Kalau tak iman. Rungulang. Mereka sesuai. Mereka sesuai. Saya enggak. Istighfar dari aku. Tak ngajir. Keren mati sesuai. Iya. Beli. Bodohnya. Iya. Saya enggak. Saya enggak. Udah. Iya. Ya. Karena tadi. Sesuatu yang enggak otoritasnya. Itu. Kita ini kan jadi orang anak. Agama mulai dulu mengajarkan kita. Beribadalah kepada Allah. Seakan-akan kamu mati. Besok. Kalau santri tenang. Tampak di ancam mati. Rungulang itu. Kalau tidak ibadah. Kalau mati sesuai. Rungulang itu kesuai. Kalau saya menghantikan perasaan saya. Saya enggak. Kalau saya di duit orang-orang itu. Saya enggak. Saya enggak. Saya enggak. Saya enggak. Saya enggak. Ada orang. Bukan duit. Saya enggak. Saya enggak. Saya enggak. Karena saya enggak rapati senang derajat. Maksud saya mati. Waktu di derajat bareng. Ya. Kita memang. Keanaka. Tamu itu. Akhirnya dia terus mulai relax. Mulai. Sebelum malah ramah hati. Jumur. Jumur. Maksud saya itu. Makanya kembali lagi. Antumul fukorohu. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun-suwunnya anutwara nabi. Dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi. Itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abror. Zai'adul muqab. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat. Sehingga hal-hal yang corot gohir itu salah. Tapi itu menjadi ber. Menjadi ber. Dan kita enggak pernah tahu. Kayak apa? Sulhul apa? Hutebi ya. Makanya kata Abu Bakar. Enggak ada. Sulhul a'wamu minal hutebi ya. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang hutebi ya. Makanya saya itu termasuk ulama. Yang setuju. Misalnya di makjir di Amerika atau di Kanada. Itu kan ada Islamic studies. Saya pernah ditanya. Gus. Kalau ada sekolah perbandingan agama. Menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya. Bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya. Copet Indonesia ya. Islam. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Mohonnya kan macam-macam. Yang dikaji Islamnya ya. Asal yang dikaji. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah. Juara lah. Juara. Karena pikiran saya. Saya niru hutebi ya. Ketika Islam didiskusikan secara maksif. Tetap yang umbel itu. Rasulullah minta. Tidak apa-apa. Semua percaraan saya setuju. Cuma. Jangan larang orang mendiskusikan. Akhirnya di Mekah. Di Darun Latwa. Di pojok-pojok kampung. Di perapatan-perapatan. Orang tanya. Sebetulnya Muhammad itu maunya apa. Terus mereka kadang bilang. Ya Muhammad kepingin orang nyembah pengeran. Pengeran itu apa. Sebagai langit bumi. Akhirnya saya ceritakan. Iya. Pengeran itu pantas. Sebagai langit bumi. Pengeran itu tahu saya apa-apa. Saya mulai ceritakan. Aku tahu nyembah. Pas tuyai lu. Sampai aku izin pengeran. Itu ya. Saya ceritakan. Aku tahu pas nyembah. Pas tangannya copok. Waktu ceritakan. Kenaifan-kenaifan. Pengeran itu. Ya gara-gara boleh dis. Dulu gak boleh. Dilarang oleh negara. Negara itu pinterin Nabi. Emang aku jaluk. Orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan. Pasti. Ja'al haku wa zahakol. Mohon kalau terus nanya. Inna wuhayusmi umayyasa. Wama anta bimusma'in manfit kubur. Alam taro'na ta'urangetisiru. Alam taksi orangetisiru. Anna wuhayin sata'na wa ta'ala'i ku'an zala'nur'ana sop'uqa minasamai sangilani. Allah nuruna ma'an ingba'ni. Fa'akhrojna. Mengkau ngetakna sop'uqa minasam. Fi'i tutupin dalam dawa akhrona iltifatun te'i iltifat. Iltifatuh pindah anil wabati sangin domir wabati. Mestinya kan fa'akhrojna. Tapi jadi apa? Fa'akhrojna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi dihenti apa? Fa'akhrojna. Kemudian kita. Kita Allah. Kami, kami Allah menurunkan bihi sebab ananima samara teni bira-bira buah. Muhtalifan ingkang werno-werno po'alwanuha bira-bira wernane samara. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sepirma. Ada yang kafir, ada yang mu'min, ada yang kritik, ada yang yang bangir, ada yang yang ngelak. Anggapanya kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama. Dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah yang kecut ya di bumi Indonesia. Pigirnya ditanturi pelan manis ya di bumi Indonesia. Maksudnya kan kalau buminya sama kan nak kecut-kecut kabih, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya. Dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya sangkong kudrahnya Allah. Sangkong kekuasaan Allah. Asfar itu agak kekuningan. wawiriya lernyanyi kapti wawiriya lernyanyi kapti wawiriya lernyanyi kapti lelala Allah masih ada gunung yang tak tahu diambah manusia Allah ya lelala ada desain alam yang paling layak di ya selalu ada yang layak dilewati dilewati jam ujuda dari kondisi jalan dari kondisi jalan dari kondisi jalan 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 putih-putih ini kaptus ini kaptus gunung-gunung di indonesia kalau tidak ada kemudian ada jalan mesti menyelirit kondisi jalan putih wawiriya lernyanyi merah-merah lernyanyi ke kuning-kuningan yang muntalipun yang berbicara-bicara wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi terjal wawiriya lernyanyi kropos gunung-gunungnya kan cengkramannya enak berarti siddah dari tanah yang ada kropos lanturaprawatu kemelosok wawiriya lernyanyi kemelosok wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi artinya begini intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu kalau pun tahu kita tidak bisa mengendalikan nyatanya bumi warnanya yang macam-macam buah-buahan yang macam-macam itu menunjukkan itu kudraya Allah SWT yukau lu dan ucapkan kacaran aswadu wawiriya lernyanyi masalah-masalah sekedap wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi aswadu maknanya itu itu jawa pokoknya sudah disifatkan yang mempertegas kehitam wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi wawiriya lernyanyi mulai melata mulai kodok mulai wawiriya lernyanyi kalau an'am itu lebih agak terhormat kambing kaya unta sapi itu maksudnya apa? an'am maksudnya pira-pira tanduran maksudnya kalau sampai menangan-angan misalnya sapi putih kok tau-tau dia anak kemerah-merahan kok dia anak kehitam dari mana yang sama dulu-dulunya misalnya enggak kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam contoh sekarang pas bapaknya hidukannya ibunya sudah putih tapi tetap asal-lusulnya dari satu tetap asal-lusulnya dari satu sekarang jadi variasi banyak tetap asal-lusulnya satu kok sampai bedo-bedo itu kabe kekuasaannya Allah yang 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 memahami itu semua tentu ulama ini namanya ini yang 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 ini yang yang di banggat Allah ini nama yang kesehatan di banggat Allah di banggat Allah menibati saya berapa-apa Allah seperti al-ulama berapa-apa al-ulama berkira-kira berjuhal hal yang berbeda ini berapa-apa yang bergobrol serawati belas dunia dalam genggamannya ini mesti mati dunia apa-apa orang ulama ini orang mengerti dunia ada pengiran orang terserah ini kakufari makata ini kufari maka ini Allah s.a.w. wa ta'ala wa ta'ala wa aziz yang minta menangani di mulki hingga dalam kerajaan Allah kufari terakai nyerup urani didunu bibadji maring beroprodus anek wal mu'mini nakang beroprodus subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati subhanallah wa bihamdi adatak al-kufi wa zinat arshim dada kalimati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh